Pembelajaran abad 21 Untuk mengeksplore materi itu sendiri Guru lebih banyak menekankan pada pemberian materi dan bersifat drama Set ini lebih terpusat kepada siswa Artinya kita dapat mengajar menggunakan metode yang lebih mengaktifkan siswa Salah satu yang bisa kita lakukan adalah memberikan problem solving kepada siswa Hadirkan sebuah masalah dan biarkan siswa menyelesaikan masalah tersebut Akan tetapi masalah yang diberikan adalah masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa Dan sebelum memberikan problem solving Terlebih dahulu kita harus mengetahui pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa Yang ingin saya tekankan adalah Respon siswa Artinya jawaban siswa Ketika siswa memberi jawaban Seorang guru dapat mengekspon lebih banyak lagi terhadap jawaban tersebut Misalnya Kenapa kamu bisa menepaskan hal itu? Kenapa kamu bisa berlaku sendiri seperti itu? Usahakan terjadi komunikasi dua arah Sehingga ada feedback yang terjadi Jangan ketika siswa memberikan jawaban Kemudian dihuruskan Guru sudah puas dengan jawaban tersebut Dan mengatakan kamu pintar Penggunaan kata kamu pintar Sebenarnya Itu sebaiknya dihindari Kenapa? Karena itu akan memberikan siswa mindset Yang tetap fix mindset Atau pola pikir yang tetap Sementara di abad 21 Yang diperlukan adalah grow mindset Bukan fix mindset Apa bedanya? Ketika fix mindset Atau pola pikir yang tetap Mereka selalu beranggapan bahwa Kecerjaan kesan itu adalah bakat anugrah Dan dalam sebuah fix mindset Mereka tidak Tertarik dengan yang namanya tantangan Sementara di abad 21 Kita memerlukan kompetensi-kompetensi Jika dapat bersaing Kenapa? Persaingan lebih luas Grow mindset Grow mindset memberikan Tentangan kepada siswa Untuk berpikir yang lebih luas Pada grow mindset Atau pola pikir yang berkembang Tidak menganggap bahwa Kecerdasan itu adalah sebuah anugrah Tetapi Adalah hasil dari sebuah proses Nah Apa yang ingin kita tekankan Dalam kelas adalah Bagaimana membuat siswa itu Memiliki grow mindset Dan bukan fix mindset Jadi ketika kita merespon jawaban siswa Jangan berfokus pada akhir Dan memberikan jawaban Ya kamu pintar Kamu hebat sekali Tetapi tanyakanlah kepada mereka Bagaimana kamu bisa mendapatkan hal ini Bukan jawaban yang kita perlu Tetapi prosesnya Ketekankan pada prosesnya Nah Ketika siswa mendapatkan hasil Baik benar atau salah Tanyakan kembali kepada siswa Kenapa bisa seperti ini Bisakah kamu memberikan saya contohnya Bisakah kamu memberikan saya prosesnya Jangan pada hasil yang benar Ataupun salah Kenapa itu akan membawa siswa Kepada Fixed mindset Atau pola pikir yang tetap Tanyakan mereka prosesnya Sehingga mereka mau Menunjukkan prosesnya Ketika dalam prosesnya itu adalah Salah Dan kita bisa memandu mereka melihat Mana yang salah Dan mereka memperbaiki Secara pelan Kepertihan di siswa itu akan terbangun Jadi Fixed mindset Usahakan dihindari Bagaimana caranya Bagaimana caranya adalah Kembali kepada guru Oke Usahakan Menghindari kata-kata Yang memicu Fixed mindset itu Oke Sampai ketemu di materi berikutnya Sampai ketemu di materi berikutnya Sampai ketemu di materi berikutnya Sampai ketemu di materi berikutnya